Intro Marcelino Ferdinand tampil penuh ketika KM Skadense memainkan laga pramusim 2023 kontra klub Liga Belanda Dortmund. Laga ini pada akhirnya rampung dan skor sama kuat 1-1. Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain asal Asia yang tampil di laga ini. Bukan hanya di kubu KM Skadense, melangkan juga lawannya tidak menyertakan pemain dari benua kuning. Pelatih Mark Grosjean mempercayakan satu tempat di lini tengah untuk Marcelino Ferdinand. Dia bahu-membahu dengan Kapten Gaetan Hendrik serta George Van Leskot dan Alessio Stellens sebagai motor serangan. KM Skadense tertinggal lebih dulu setelah pertandingan berjalan 11 menit. Daudrey mampu mempertahankan keunggulan itu hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Marcelino ditarik keluar. Mark Grosjean menggantinya dengan Jules Schieffler. Klub kasa kedua Liga Belgia itu sempat kesulitan untuk mencari gol penyama kedudukan. Mereka baru mendapatkannya saat waktu normal tersisa 9 menit melalui Leonard Martins. Bagi Marcelino kembali mendapatkan kesempatan tampil di laga pramusim, dia menegaskan pentingnya kehadiran eksper sebiaya Surabaya itu di squad KM Skadense. Gelandang 18 tahun itu diketahui mampu memanfaatkan kesempatan bermain di beberapa laga pramusim 2002-2003 dengan sangat baik, termasuk pencetak gol dan asis. Bahkan ketika KM Skadense kalah 2-5 dari FC Groningen, Marcelino Ferdinand memborong seluruh gol yang diciptakan timnya. Melihat progres yang ditujukan Marcelino Ferdinand, bukan tak mungkin sang pemain akan mendapatkan kesempatan tampil di tim utama KM Skadense pada musim reguler Challenger Pro League. KM Skadense dijadwalkan bakal menjalani laga uji coba terakhir mereka dengan menghadapi Knokke pada 5 Agustus. Sebelum memulai musim baru di CPL menghadapi Patro Aisden pada 13 Agustus mendatang.